Di tutorial Adobe Photoshop kali ini Saya akan coba membuatkan tutorial bagaimana sih kita memberikan efek mosaic pada foto kita ya Jadi seperti yang saya contohkan atau yang teman-teman lihat Jadi ini sebuah foto anak kecil yang saya kasih efek mosaic dengan beberapa belas atau puluhan foto anak-anak kecil yang lain ya Jadi efek mosaic ini cukup mudah kalau kita aplikasi lewat Photoshop ya teman-teman ya Dan siapkan objek gambarnya dan puluhan objek foto untuk patternnya Oke langsung saja buka Adobe Photoshop kalian Jadi disini efek mosaic itu apa ya Efek mosaic itu insya Allah kalau tidak salah Sebuah efek yang dimana kita menyusun atau memberi efek gambar tersebut dengan susunan pola-pola gambar Atau susunan pokoknya dengan susunan pola atau kalau yang dikenal di Photoshop itu pola itu kita bisa buat dengan pattern ya teman-teman ya Dan itu cukup mudah Langsung saja siapkan disini saya open Siapkan satu gambar objek yang kita mau buat mosaic dan siapkan juga puluhan atau banyak gambar yang nanti kita bisa buat pattern ya teman-teman ya Jadi pattern ini gak harus square jadi terserah kalian ya Jadi intinya kita buat pattern dulu ya Oke disini saya buat pattern dulu sebelum memasukkan gambarnya Jadi yang kalau efek mosaicnya itu cepat banget Kita cuma rubah blend modenya ke desaturate dan lalu rubah ke overlay ya Tapi disini yang sedikit lama itu sedikit laten ngebuat efek mosaicnya ya Jadi susunan dari puluhan atau ratusan gambar Jadi disini sama saja membuat pattern itu saya udah pernah terangkan dulu tapi cara membuat patternnya aja Tapi kalau efek mosaicnya baru kali ini Jadi disini sama saja kita buat new layer untuk ukurannya berhubung background saya tadi itu agak menyamping ya Jadi saya buat ya ukurannya mungkin 1600px 900 ya Dan resolusinya 72 aja teman-teman Dan seperti ini ya nanti Supaya bisa teman-teman muncul grid disini Ini sebenarnya buat kita enak aja ya Nempatin ya itu Apa itu Nempatin foto-foto kita ya Gridnya Jadi kita bisa munculin grid harusnya kan kosong seperti ini ya Teman-teman gak usah bingung bisa di klik view disini Bisa di klik Apa itu Mana view 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 Ini ya So ya Kita ke layer grid Grid ini bisa ditekan ctrl H sih Tapi kalau ditekan seperti ini dia muncul ya Kalau ditekan ctrl H dia hilang Kalau ditekan ctrl H lagi dia muncul Kenapa kita buat Supaya kita bisa gak keluar aja sih Gak cepat Bisa juga menggunakan new guide ya teman-teman ya Kita ctrl H Kalau new guide itu buat saya sedikit kelamaan Kalau emang teman-teman mau menggunakan new guide gak masalah Jadi kita disini kita bisa menggunakan rule atau penggaris yang di atas sama di kiri ya Kita bisa tarik seperti ini misalkan Terus kita bisa tarik seperti ini Berarti berapa cm itu juga terserah teman-teman ya Tapi kelamaan bisa juga di Apa itu Diklik di view disini Bisa klik new guide Misalkan horizontalnya teman-teman buat 3 cm Kita klik ok Dan dia akan muncul guide baru ya teman-teman ya Terus pilih lagi view new guide Kalau tadi 3 cm berarti vertikalnya juga 3 cm Kita klik ok Jadi seperti ini Ini kan kelamaan ya Kalau emang bidangnya kita besar Jadi saran saya sih Terserah teman-teman Photoshop itu banyak cara menuju Roma Yang penting hasilnya sama Jadi kita enaknya memunculkan yaitu grid ya Dan untuk mengatur besar kecil grid ini Kita bisa ke edit Kita bisa ke preference disini Kita pilih guides grid and slice Dan nanti akan muncul ya teman-teman ya Disini yaitu ukurannya grid line every Ini bisa dari cm Pixel terserah teman-teman ya Rubahnya ya Kalian bisa lihat disini Kalau makin kecil Pixelnya dia semakin kecil Boleh dirubah ke cm Misalkan saya buat 4 4 segini ya teman-teman ya Boleh buat 5 terserah teman-teman ya Oke disini saya buat 5 lah Saya buat 5 Dan seperti ini Nanti kan ada lebihnya ini ya Teman-teman bisa potong aja langsung Lewat di crop aja Passin aja Seperti ini Dan sisi kiri juga Seperti ini Lalu kita enter Dan kita tinggal masukkan Kalau udah ada gridnya Kan udah persegi nih Kita masukkan yaitu Banyak foto Misalkan saya Buat ya Disini Saya masukkan contoh aja 6 gambar Masukkan dulu semuanya Semua ada gridnya Nggak usah khawatir Ini buat Cara aja Kalau menghilangkan Dengan menekan Ctrl H ya Teman-teman ya Hilang Kalau ditekan lagi Dia muncul lagi Oke disini kita balik ke Untitle Atau Ini kita buat Nama Yaitu Apa ya Pattern ya teman-teman ya Pattern Klik OK Pertama kita ambil Sample gambar disini Berhubung ini Square Biar kita nggak kerja 2 kali Kita ke Rectangular Marquet Tool Tahan shift Kita ambil wajahnya Seperti ini Tahan shift ya teman-teman ya Tahan shift Sambil klik kiri Move Lepas Kita ctrl C Ini kita close Kita masukkan Ctrl V disini Dan kita ke move disini Kita atur aja Kalau ada gridnya ini Kita nggak usah khawatir Kita ctrl T Kita transform berhubung Tadi kita udah Square ya Kita atur aja Sesuai dengan kontak Dan dia udah selesai Seperti ini teman-teman ya Baru kita ambil gambar satunya Kita ke Rectangular Marquet Tool lagi Kita ambil wajahnya Adik bayi ini Tahan shift Tahan shift Ingat-ingat Semua ditahan shift Biar square ya teman-teman ya Kalau dihilangkan Seperti ini ya teman-teman ya Tahan shift Seperti ini Kita ctrl C Terus kita ini Close Kita ctrl V disini Sama seperti yang ada Yang pertama tadi Kita ctrl T Kita pasin aja Atur Pasin sesuai kotak Tek Nah dia bunyi Tek Oke Terus lagi disini Misalkan ada ini Kita ambil tahan shift Biar square ya Kita ctrl C Kita close Gambarnya Kita ctrl V disini Jadi seperti itu teman-teman Ini yang memudahkan Biar kita nggak nyugat Kelamaan ya Kalau pakai nyugat ya Diukur satu per satu Jadi kalau sudah Ini yang terakhir ya Saya contohkan Misalkan saya ambil wajahnya Seperti ini Kita ctrl C disini Terus kita close Kita ctrl V disini Dan lalu kita Ibarat Langsung aja ctrl T lagi Pasin dengan Garis-garis yang ada disini Dan klik ok Begitu seterusnya Isi semuanya disini Dengan banyak gambar Atau foto ya Dan tadi saya udah ngebuat Apa itu Ngebuat patternnya Jadi Saya buka dulu Patternnya Disini Saya tadi udah buat pattern Jadi nanti Teman-teman Hasil patternnya itu Ukurannya terserah Boleh square Boleh enggak Dan disini Saya tadi udah buat pattern ya Teman-teman Dan kalau yang ini tadi Teman-teman udah di full in Udah di full in foto Teman-teman bisa pilih Apa itu Klik edit disini Pilih Defense pattern Dan disini Kasih nama lah Kasih nama pattern Boleh Kasih nama apapun Boleh ya Lalu klik ok Dan itu patternnya Udah selesai Sekarang kita Ke inti tutorialnya Jadi ngebuat pattern Udah selesai Disini ya Teman-teman ya Kita close disini Patternnya udah jadi Baru kita import Atau kita open Gambar yang kita Mau jadikan Objek Mosaic Yaitu Ini ya Foto Adik bayi yang lucu Ya Teman-teman ya Dan seperti ini ya Dan teman-teman Tadi kan udah ngebuat pattern ya Caranya Gampang Kita buat new layer dulu disini Kita kasih nama Biar nanti Nggak Merusak gambar aslinya Kita kasih nama pattern Pattern ya Teman-teman ya Oke Seperti ini Pattern Baru kita Ke menu edit Kita ke fill disini Kita pilih yang kita udah buat tadi ya Kita pilih use nya Dari foreground apapun Kita pilih pattern Dan custom pattern nya Kita yang tadi udah buat ya Teman-teman ya Tinggal di klik aja Dua kali Normal semuanya biarin Kita klik ok Dan dia akan nyanti Munculnya seperti ini Pattern itu Semakin besar gambarnya Semakin agak sedikit Nggak asik ya Contoh Ini seperti ini Gambarnya kan udah ketutupan ya Teman-teman Apa itu Setelah seperti ini Teman-teman bisa rubah ke image dulu Ke adjustment Pilih Desaturate dulu Atau bisa control shift U ya Dan dia menjadi hitam putih Seperti ini Maaf ada kereta api Tapi nggak apa-apa ya Moga aja denger Lalu dari mode layer normalnya ini Kita rubah ke overlay Dan dia udah jadi sebenarnya ya Dan dia udah jadi Sebentar Ada kereta Tapi disini kan gambarnya terlalu besar ya Teman-teman ya Jadi ibarat masih Nggak asik Jadi saran saya Mosek itu Jangan terlalu besar patternnya Dan jangan terlalu kecil-kecil Jadi minimal Kalau saya buat ini sih Ibarat belum Belum itu ya Belum 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 kurang Kurang kecil sedikit ya Kita balikin lagi disini Seperti ini ya Jadi saran saya Kita control T aja Patternnya Kita tarik seperti ini Teman-teman Seperti ini Biar lebih kecil-kecil ya Kita enter Lalu kita duplikat Dengan control J Patternnya Kita tarik di sebelah kiri Kita tumpukin aja Gambarnya Oke Seperti ini Teman-teman bisa lihat ya Kita besarin sedikit Control T Seperti ini Kita klik Oke Terus kita Dua ini Kita block semua Teman-teman Kita drag and drop Ke layer Jadi dia mengopi lagi ya Kita tarik ke bawah Seperti ini Oke Dan dia Ini udah Lebih kecil-kecil Dari yang tadi ya Baru ini Diblok semua Lalu kita Control E Kita merge aja Dengan menekan Control E Jadi patternnya Lebih kecil dari yang tadi ya Teman-teman lihat ya Kalau udah selesai Kita pilih lagi ke image Kita jadikan hitam putih Atau pilih aja Shift Control U Baru kita dari mode normal Kita rubah ke overlay Dan seperti ini Kalau emang Perlu lagi kita tambahin Kalau enggak ya Kita bisa atur opacity-nya Semakin kecil itu Semakin keren teman-teman Dan ini efek Music Seperti ini ya Oke segitu saja Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh